Intro Parhat Abbas diperiksa polisi hari ini Beri sindiran keras ke Hotman Paris soal tabrakan dan tonjok artis Dilahsir Tribun Medan.com Persetiruan Dua pengacara Hotman Paris Hutapea dan Parhat Abbas terus bergulir di publik Terbaru, Parhat Abbas mengungkapkan dirinya segera diperiksa oleh kepolisian terkait laporan penyebaran konten Week-week di media sosial Instagram dengan telapor Hotman Paris Hutapea Adapun laporan itu dilayangkan oleh Parhat Abbas ke Polda Metro Jaya Jelang pemeriksaan kepolisian, Parhat Abbas memberikan sindiran tajam terhadap Hotman Paris melalui akun Instagram miliknya Parhat Abbas ofisial Rabu 7 Agustus 2019 Dalam foto yang diunggah, Parhat Abbas tampak menuliskan soal kasus tabrakan di jalan tol hingga meneweskan Satu orang yang hingga saat ini belum terkuat kebenarannya Selain itu, ia mengungkapkan soal adanya kekerasan terhadap artis senior yang hingga kini pelakunya tak ditetapkan sebagai tersangka Sebagaimana diketahui bahwa Hotman Paris sebelumnya pernah menabrak mobil box menggunakan mobil Lamborghini di tol Wiyoto Wiyono Kilometer 17200 arah barat Soekarno-Hatta, Jakarta pada Oktober 2014 lalu Selain itu, Hotman Paris diketahui pernah terjerat kasus tuduhan perbuatan tidak menyenangkan oleh artis senior Miriam Belina pada Maret 2012 silam Terkait itu, Parhat Abbas lantas menyindir Hotman Paris bahwa kedua kasus itu tak menemukan titik akhir hingga membuatnya lolos dari hukum Untuk itu, ia meminta supaya pengacara yang kerap memamerkan mobil mewah tersebut untuk tidak melarikan diri Dulu saat nabrak di tol, satu korban melayak mobil mewah canggih pun gak dibuka CCTV-nya Dilaporkan nonju artis senior, dia lolos dan hingga saat ini gak pernah berhenti Menghina, sombong, dan tak kabur Jangan kabur men, tulis Farhat Abbas dalam foto unggahannya Sembari mengunggah foto berisikan tulisan sindiran itu, Farhat Abbas memberikan pesan terhadap kliennya Yang terlibat kasus ikan asin Dirinya berpesan supaya kliennya tersebut kelak harus bisa membuktikan bahwa kehidupannya bisa jauh lebih baik Dari orang-orang yang merendahkannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!